Halo pemirsa Atmat Jai Lover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Saya akan menerangkan Apa ya? Mereview Ini adalah Mbahi Bikep Ini adalah Suzuki Cherry ST Nah ini banyak pertanyaan masuk Eh kok pertanyaan tuh Banyak pertanyaan masuk Ini permintaan masuk Ini sekarang saya punya unit Suzuki Cherry ST tahun 1983 Ini dua struk Dua tak Jadi dia pakai Apa aku uli samping Nah ini kalaupun kelihatan tua Tapi sebetulnya ini bukan Generasi pertama dari Suzuki Cherry Saya pernah dapat yang lebih tua dari ini Apa ya jenengnya ya selali aku Nah ini pokoknya bukan generasi yang pertama Di dalam review nanti Mohon dimaafkan bila nanti saya kurang jelas Karena saya jujur Untuk dua tak itu saya kurang begitu paham Untuk di mobil ya Kalau sepeda kan Insya Allah saya untuk R.E. King saya paham Untuk dua tak ini saya begitu kurang Begitu memahami Tapi saya baru dapat mobil seperti ini Tiga kali nih Jadi Mungkin ini Banyak Tak ceritakan pengalaman saya yang saya tahu Jadi Ini tahun 1983 Mesinnya tiga silinder Dia 550 cc Dua struk Tenaganya bagaimana Tenaganya enggak bisa begitu diharapkan Ya mobil zaman dulu ya sunukulah Ya lemot-lemet ya opong Tapi Kalau ke efisiensi bahan bakar Ya irit Saya belum pernah nyoba sampai Metode full to full Atau seperti yang lain Karena saya pakai mobil ini Tidak pernah pakai jarak jauh Tapi failing saya Dengan mesin sekecil itu Paling ya tetap 12-13 sampai lah Untuk uli samping Saya pikir irit Jadi saya pernah punya Seperti ini tuh Ya agak lama di showroom itu Dipakai muter-muter Sama anak-anak itu Kok uli samping 1 liter Tidak habis-habis Jadi Kayaknya irit bisa 100 liter Lebih per liternya Eh 100 liter bensin lebih Untuk 1 liter uli samping Berkiraan seperti itu Nah Ayo kita Muter dulu Kita ambas bodi Ya dari depan Dari depan Dari depan sih Ini wiper Nah wes gak saya tak ceritanya Wiper Ini kan mobil ini Ini habis restorasi Jadi dia Full catnya baru Nah ini kalau Menurut saya Kondisi seperti ini Istimewa Ini jangan Istimewanya tahun 83 loh ya Ini istimewa Walaupun tidak original Tapi kayaknya Kalau cari cat Pickup seperti ini Original Ya tadi 1001 Belum untuk nemu Original cat Tapi wutuh Ini 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 mobil ini bagus Jadi ini restorasi total Mobil ini catnya baru Ini yang Wiper ini Entah dua atau satu Ini harusnya Ini ada kecerutan Disini Ini ada kesalahan Dari pihak yang ripen Kok gak ada kecerutan Gini Apa semprotan wiper Harusnya ada ini Satu itu Mungkin itu kelemah aja Tapi kelebihan Wah sip mobil lagi Good looking Tahun 83 Grill seperti ini Ini udah ripen Kalau gak salah Ini kayaknya Dia putih-putih Ini tuh gimana Yang sirip-sirip Yang warna aslinya Lampu kaca Ini kaca Dia H4 Kaca Dope jauh dekat Dari sini Ini kaca Lampunya ini Entah hori apa Enggak Tapi bagus ini Lampunya kaca Terus ini yang unik Ini bukaan angin Nah Ini AC sikil Ini bukaan angin Ini bukaan angin Ini sain Sain-sainnya ini Insya Allah masih nyala Nyala aktif semua Termasuk wiper ini Hidup semua Mari tak coba Ini habis keluar dari bengkel Jadi full restorasi Tapi bukan saya yang restorasi Saya dapetnya sudah Sudah restorasian Jadi harganya saya dapetnya agak tinggi Karena ya bagus Kita belinya mobil seperti ini Beli seneng Ini supion ini tahurnya pandak Tapi yang ini style jadul yang pasti Kebanyakan kan dikasih supionnya cherry extra itu Banyakan Tapi ini style jadul Saya kurang tahu ini kaca yang ori apa tidak Pintunya seperti ini Jadi dibukanya dari bawah Koyok airtop Lawas 69 Pintu jeding ini airtop Nah ini namanya Buah bentuk apa Jadi dia Kelak Kelak dua kali Bisa lah Nah ini masih Masih bisa rapat dengan baik Karena ya habis restorasi Habis jelas-jelas Yang kropo-kropo sudah diperbaiki Terus ini velg Ini velgnya Gaya-gaya kuku macan Gini rally Ini tidak ori Dia yang ori Sepuluh in Sepuluh in yang ori Ban sepuluh Kalau tidak salah Sepuluh in Terus ini Rim depan Tromol Naik kaki-kaki ini Kuat Saya pakai mobil ini Kuat Menurut saya kuat Tapi Naik di rim itu Melayu ini Melayu kanan Melayu ngiri Aik muter Muter disini Bahas fasilitas dulu Ke bak Ke bak Ke bak Ke bak Baknya ini Di tahun itu canggih Kenapa canggih Dia FD Flat deck Kalau tidak salah Originalnya sudah Flat deck Sini-sini mas Dia original Jadi ini Ini tidak ada Biasanya kan seri itu Yang ada gundukan Neban gini Ini asli Flat deck Setahu saya ini Flat deck Terus kemudian ini 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 ya Bawaan ini Nah ini Ini asli Rata-rata juga Sudah tidak ada Besi Besi apa Pelindung kaca Pokoknya enak Ini bawaan Terus Baknya Dimensinya seperti ini Baknya ini kecil Nah ini kan masih Mulus Bang ganti Lampu belakang Masih Toyoko Kalau tidak salah Asli Toyoko itu Nanti kalau Saya salah Bisa Teman-teman Mendapatkan Di deskripsi Karena kita Disini adalah Tujuannya Untuk edukasi Untuk belajar Ya Seperti itu Untuk terus lanjut Video ini Subscribe dulu ya Ini penting Subscribe dulu Nanti supaya Saya bisa berbagi Bisa berbagi ilmu Mungkin ini Bermanfaat Insya Allah Mudah-mudahan Emblem susuk ini Timbul Jadi ini bukan Tempelan Ini timbul Nah ini timbul Ini sudah Sudah di repaint Ini repaint ulang Ini sudah Masih nyala semua Insya Allah Nyala ini Apa ini Jendengi Lampu plat nomor Nah ini platnya Begini Ini model plat nomor Ya Bukaannya Biasa pada umumnya Pickup Seperti ini Nah Seperti ini Ini Masih Masih wutuh Bak-baknya Wutuh Ini habis Restorasi Ini Baknya Asli Fladek Jadi Bawaan Muter sini Mas Dari kiri Kenal potnya Di kiri Ini Nanti ada Yang unik Agak sini Tak jelaskan Disini Ini Agak Unik Ini Apa ini Ini Jenengi Jenengi Anu Mas Apa Bukaan Ini Kancing Nah Ini Selakan Gini Ini Dibuka Gini Ini Ini Adalah Uli Samping Ini Uli Samping Dia Dipompa Ke Ke Engine Nanti Tak Bukakan Engine Ini Uli Samping Dan Ini Baterainya Ada Disini Aki Ini Untuk Infus Radiator Jadi Ini Sekre Tiga 550 CC Bisa Disini Mesin Kelihatan Itu Samping Jajal Dilosor 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 Ketok Nomor Sini Nah Ini Mesin Juga Habis Restorasi Kata Pemilik Sebelum Saya Mesin Ini Habis Diturunkan Jadi Bersih Kayaknya Tidak Ada Ngebes Gitu Insya Allah Saya Dia Menyampaikan Apa Yang Disampaikan Pemilik Sebelum Saya Ini Sekarang Mobil Sudah Punya Saya Untuk Acu Ini Baru Ini Kering Jadi Ini Katanya Saya Merektikan Ini Dulu Dulu Saya Punya ST20 Ini Dipakai Anak Anak Itu Perjalanan Kesana Kemari Kemara Kemari Itu Uli Samping Nya Hirit Jadi Tidak Perlu Takut Uli Samping Boros Terus Sasis Sasis Mobil Ini Tidak Usah Jelaskan Sasis Mobil Ini Semua Generasi Cer Itu Kayaknya Kurang Baik Jadi Untuk Cer Di bawah Tahun 2000 Pickup Pickup Ya Pickup Ya Ini Saya Omong Pickup Itu Rata Rata Rumatan Dembulan Sudah Digaplok Dianulang Jadi Sasis Kondisinya Kurang Begitu Bagus Jadi Sudah Rumatan Tapi Kalau Mobil yang Setua Ini Sasis Masih Bagus Kalau Saya Tau Kolte Kolte Atau Kijang 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 Bajul Itu Bagus Celek Ayo Muter Lagi Masuk Ke Arah Interior Buka Buka Anak Gini Celek Jangan Tanya Power Window Tidak ada Power Window Ya Ini Restoransi Sudah Tidak Original Ini Yang Saya Kurang Suka Mobil Ini Dari Pemilik Lama Harusnya Dibiarkan Resilinya Beset Itu Tidak Apa Apa Tip Tidak Ada Sebetulnya Tidak Ada Karena Tempat Speakernya Mana Apa Tempat Speakernya Tidak Ada Jangan Tanya AC Tidak Mungkin Kuat Tidak Tidak Tak Buka Kalau Mau Jalan Ini Tak Bukakan Gini Ben Enak Tidak Buka Buka Gini Nanti Kan Subscribe Nanti Supaya Bisa Berkembang Dan Terus Berkembang Mas Allah Bukanya Guampang Pada Umumnya Kan Pickup Mesinnya Disini Ini Tidak Ada Mesin Mesin Di Di Bawahnya Di Bawahnya Ini Jadi Mesinnya Lewat Belakang Bak Nanti Tak Jelaskan Disini Tempat 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 Seperti Seperti Peralatan Seperti Itu Untuk Speedometer Dia Hanya Ini Klakson Klaksonnya Ini Masih Bunyi Masih Bunyi Speedometer Ini Ini Benzin Masih Jalan Benzin Jalan Tak Kontak Tak Hidupan Pasti Dia Naik Pandemi Ini Kayaknya Masih Jalan Sepedonya Kalau Odonya Sudah Tidak Jalan Ini Plafon Sudah Baru Ini Apokis Ini Juga Baru Ini Minus Ini Tidak Ada Lampu Kabini Seharusnya Ada Lampu Kabini Mungkin Belupa Belum Asli Restorasi Baru Jadi Teman Teman Kalau Cari Mobil Tua Kayak Gini Kalau Teman Teman Bukan Pemain Otomotif Lebih baik Beli Jadi Karena Jujur Kalau Saya Beli Bahan Kalau Saya Sampai Bangun Ini Bahan Mobil Ini Sekitar Rata Rata Harga Antara 10 Sampai 20 Juta Harga Bahan Tapi Kalau Kita Membangun Jadi Seperti Ini Nanti Memakan Waktu Dan Biaya Cukup Lama Jadi Beli Yang Jadi Seperti Itu Jadi Mungkin Ya Bisa Mendekati 30 Bahkan 30 Lebih Kalau Mobil Ini Saya Pernah Jumpa Yang Original Cat Bisa Di Atas 30 Apa Di Atas 50 Juta Saya Pernah Menjumpai Itu Ini Pengalaman Saya Saya Pernah Menjumpai Dan Terasa Sidil Mobil Seperti Ini Sekarang Mahal Ya Karena Peruntukannya Adalah Untuk Orang Hobi Seperti Itu Ayo Kita Ke Arah Mesin Jangan Ditutup Jangan Diskip Videonya Subscribe Jangan Lupa Dan Dilek Nanti Dikomen Tidak Apa Oke Ikuti Terus Videonya Jadi Ini Sasis Sebelum Kita Kemesin Sasis Sasis Ini Sudah Repent Banyak Apa Plain Coat Dan Pasti Tidak Utuh Karena Sasis Mobil Seperti Ini Tidak Mungkin Itu Karburator Terus Mesin Ini Bak Transmisi Bak Transmisi Ini Termaju Ini Bak Gardani Jadi Mobil Ini Sudah Restorasi Full Bawai Semua Catnya Baru Nanti Tak Bukakan Ini Bentar Tak Cari Kunci Saya Lupa Bawa Jadi Kalau Keluar Mobil Ini Harus Bawa Kunci 14 Ini Untuk Buka Apa Buka Itu Karena Masih Ada Di Bawas Itu Kita Cek Mesin Langsung Hidup Langsung Hidup Pemirsa Atmat Jaya Jangan Lupa Subscribe Dengarkan Mesin Insya Allah Tidak Ada Bunyi Kelotokan Atau Seker Apalah Ini Businya Ada Tiga Ini Kabla Tore Ngegas Di Batek Ngekene Suaranya Kayak Pespa Gitu Ini Kabla Tore Kayak Punyanya R.E. King Mikuni Bak Persel Ngek Kecil Dinamo Stater Ini Kowel Apa Kowel 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 Jendeng Pengapian Ini Deltu Kowel Gampang Banyak Persamaan Kedepan 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 Ini Dinamo Pengisian Jangan Takut Banjir Mobil ini Insya Allah Tidak Apa Kalau Lewat Banjir Ini Filter Masih Komplit Insya Allah Mobilnya Terawat Ini Tapi Bukanya Ini Harus Pake Kunci Ini Kunci 12 Oke Jadi Ini Sebelum Tas Traff Tak Beritahu Ini Pake Kontak Biasa Jangan Tanya Immobilizer Kontak Ini Untuk Lampu Ini Lampu Ini Sain Ini Sain Sama Dimmer Ini Lampu Satu Pendek Dua Panjang Nah Seperti Itu Ini Untuk Lampu Terus Disini Ada Tombol Cuk Nanti Kalau Buat Panas Kita Harus Dicuk Terus Ini Penting Mas Ini Persel Ini Satu Dua Tiga Empat Air Ini Harus Ditekan Kebawah Jadi Pus 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 Meong Ini Harus Ditekan Kebawah Baru Ke Belangan Gitu Tak Coba Nyalakan Ya Jeng Oh Suara Ini Mesin Mak Nyus Ini Kenal Potek Kalau Sampan Kasih Punyanya Ninja Atau R Yang Gini Tapi Saya Belum Experimen Kesitu Umpamanya Tak Coba Jalan Mobil Ini Enak Kalau Jalan Lumayan Lumayan Enak Tapi Setirnya Gok Melayu Melayu Mobil Tau Deng Eng Eng Jadi Dipakai Jalan Enak Terus Kesannya Lucu Kesannya Lucu Kalau Dipakai Di Perumahan Gini Waduh Banyak Yang Lihat Pasti Banyak Yang Yang Naksir Ini Pengalaman Pribadi Saya Kalau Tak Pakai Di Mana Di SPBU Itu Atau Saya Di Toko-toko Itu Banyak Yang Tanya Ini Adik Ini Mau Nyuting Di Luar Kalau Di Dalam Jujur Kabini Sumpak Ini Cuma Dua Orang Ayo Ke Belakang Sini Kenalpote Nah Bunyinya Kenalpot Gini Kayak Petasan Bunyinya Ini Ngasep Ini Ngasep Kalau Tak Gas Bul Bul Gitu Tapi Untuk Hobi Jadi Mobil Ini Harus Untuk Hobi Aku Tak Gleks Gonsing Wena Sek Sek Kita Coba Di Jalan Jalan Depan Ini Kan Nanja Ini Kiki Dua Kiki Soteng Soteng Pahar Mobil Ini Kalau Dipakai Di Jalan Ini Yoh Banyak Orang Yang Banyak Yang Menyapa Banyak Yang Yang Apa Yang Nawar Sering Ini Jalan Nemanja Ini Saya Pakai Gigi Jual Nanjai Ini Persel Jual Nanjai Enak Nanjai Terus Tapi Namanya Obel Tua Tetap Harus Kita Rawat Ini Persel Sepedometri Kayak Mati Ampli Angu Angu Kelakson Bunyi Ini Jalan Nanjai Terus Rawat Jadi Mobil Tua Itu Kalau Unik Bagus Sekalian Seperti Ini Kalau Di Jalan Banyak Yang Nawar Apalagi Pas Beli SD Bensin Atau Kita Cari Makan Itu Banyak Yang Nawar Ini Langenan Begini Teman-Teman Sahabat Teman Jaya Lover Hasil Dari Pada Kesimpulan Saya Setelah Saya Melakukan Review Mobil Ini Test Drive Dan Sebagainya Walaupun Test Drive Nggak Jauh Tak Lunggo Sing O Walaupun Test Drive Nggak Jauh Tapi Mobil Ini Layak Nggak Untuk Dibeli Saya Bilang Mobil Ini Kalau Saman Cari Mobil Untuk Dipakai Transportasi Tidak Layak Tapi Kalau Anda Seorang Penghobi Jadi Ini Maksudnya Sudah Ranah Kerana Hobi Mobil Ini Harganya Mahal Untuk Di Tahun Segitu Karena Orang Beli Mobil Sudah Masuk Hobi Ini Dua Tak ST20 Setahu Saya Suzuki Yang Punya Dua Tak Sebelum Ini Ada Suzuki Apa Gitu Kalau Dehatsu Velome Bayangnya Cuma Ini Sama Atau Yang Bemo Apa Susuki Bemo Eh Kok Bemo Susuki Se Bemo Itu loh Bemo Bemo Tahun 64 Itu loh Ini Sudah Masuknya Rana Hobi Jadi Kalau Anda Beli Ini Ya Untuk Hobi Untuk Dipakai Lucu Lucuan Jadi Pakai Ngopi Pakai Gitu Kalau Saman Pakai Saya Mau Beli Ini Mau Muat Usung Apa Gitu Gak Cocok Jadi Tenaganya Sudah Enggak Relevan Untuk Dipakai Sehari Tapi Untuk Hobi Jadi Kosongan Gini Oke Untuk Pajak Mobil Ini Hanya Sekelas Pajaknya Vario Sekitar 300 Ribu Seperti Itu Dan Mobil Ini Saya Jual Jadi Gini Mobil Ini Saya Jual Saya Jual Harganya Sekitar 30 Lebih Dikit Karena Ya Sudah Pondisinya Sudah Restorasi Seperti Itu Mobil Ini Saya Jual Teman-Teman Yang Ingin Membelinya Bisa Hubungi Di Deskripsi Di Deskripsi Di Bawah Ini Lewat WA Saya WA Admin Saya Seperti Itu Mobil Ini Ya Beda Aku Tidak Bisa Jelaskan Kalau Sampan Orang Otomotif Pasti Tahu Yang Saya Maksud Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Saya Mereka Maaf Bila Nanti Review Ini Dirasa Kurang Sampan Tambah Di Deskripsi Tidak Bapak Kalau Sampan Merasa Punya Pengalaman Dengan Mobil Ini Dulu Bagaimana Mungkin Sekarang Untuk Sahabat Sahabat Yang Sudah Sukses Itu Mungkin Dulu Pernah Pengusah Usahawan Sudah Sukses Mungkin Pernah Punya Pengalaman Dengan Mobil Ini Dulu Saya Waktu Merintis Pakai ST20 Sekarang Sudah Grand Sudah Puluhan Unit Di Rumah Atau Kendaraan Sudah Itu Banyak Orang Yang Sukses Awalnya Pake Mobil Seperti Ini Dulunya Itu Cocok Untuk Istilahnya Kelangenan Jadi Saya Menyalahkan Mobil Ini Dibeli Untuk Tujuan Hobi Kalau Untuk Angkutan Sehari Hari Ya Bisa Tapi Terlalu Memaksakan Masih Layak Untuk Untuk Angkutan Layak Tapi Dengan Volume Besar Tidak Apa Tapi Dengan Tonase Yang Sedikit Yang Berat Yang Jangan Berat Karena Kalau Dipake Tanjaan Kurang Kalau Sama Di Jalan Datar Oke Kalau Di Tempat Saya Di Malang Ini Jalanan Kurang Oke Seperti Itu Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Nanti Di Subscribe Videonya Bisa Di Share Untuk Edukasi Ini Untuk Edukasi Atau Apa Ya Ditambahilah Komennya Yang Komen Tidak Apa Komen Yang Bagus Yang Membangun Kita Sama Sama Edukasi Sama Sama Belajar Saya Juga Belajar Selalu Dukung Atma Jaya Motor Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh